Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membuat Buket alat tulis berupa pulpen untuk hari guru Nah yang pertama siapkan pulpen Ini sebanyak tujuh buah Lalu ada lidi atau tusuk sate Lalu rekatkan menggunakan solatip seperti ini Kalau sudah jangan lupa gunting Nah buat seperti ini semuanya ya Nah ini aku udah buat semuanya Untuk yang selanjutnya Kita siapkan Gabus dengan ukuran 7 cm x 10 cm Lalu tata pulpennya seperti pada video Nah ini pulpennya harganya cuma 1500an ya Nah kita tata seperti ini Oke kalian bisa mengikuti penataannya seperti pada video Jadi kanan 3, kiri 3, lalu yang tengah itu Kita kasih 1 seperti itu Nah kalau sudah hasilnya akan seperti ini Untuk yang selanjutnya adalah Kita siapkan kertas HVS ukuran 8 x 8 cm Lalu lipat seperti ini Buat menjadi Oke kita gunting dulu ya Buat menjadi 1, 2, 3, 4 bagian Seperti ini Kita sisihkan Lalu kita lapisi dengan plastik Lalu kita kasih solatip dulu ya plastiknya Oke kalau sudah kita tempelkan kertas HVS yang sudah kita buat tadi Terima kasih telah menonton! Nah kurang lebih hasilnya akan seperti ini Siapkan kertas kado dengan ukuran berikut ini dan jumlah berikut ini Lalu selanjutnya kita tata Nah kalian bisa mengikuti seperti di video ya Nah seperti ini Lalu kita kasih solatip Yang bagian kanan juga seperti ini Nah yang bagian tengah itu juga kita kasih solatip Nah seperti ini Nah kalau sudah selesai Kita tata Nah seperti ini ya Kalian ikuti seperti di video Oke Untuk layer keduanya ini Caranya seperti ini Aku tempelin Nah jangan lupa ditekan-tekan ya Yang bagian bawah Lalu kita kasih solatip lagi Lalu kita kasih solatip lagi Lalu ditata Lalu yang bagian kanan juga menyesuaikan yang kiri Nah seperti ini Lalu kita solatip Nah kalau sudah Untuk layer yang ketiga Oh ya sebelum layer ketiga Ini yang bagian baliknya Ini jangan lupa disolasi juga ya Disolatip juga Nah untuk layer ketiga Ini buat lipatannya seperti ini ya Lalu tempelin Buat tempelinnya agak bawah Nah seperti ini Lalu kita kasih solatipnya Untuk yang bagian kanan Kalian menyesuaikan yang bagian kiri Nah seperti ini Oke kalau sudah Kita tempelkan yang bagian kanan Oke yang selanjutnya adalah Oke kita tata lagi Karena masih belum sesuai Nah kalau sudah selesai Kita ambil solatip Lalu kita solatip Nah seperti ini Untuk ini Untuk yang potongan kecil tadi Lipatannya seperti ini ya Lalu kita kasih solatip juga Untuk yang kanan juga sama Untuk yang kanan juga sama Lipatannya Caranya seperti ini Lalu kita tempelkan Lalu kita tempelkan Nah ini dia Kalau sudah selesai Ini kita ambil lagi Potongan kecilnya Kita tempelkan di bagian bawahnya Seperti ini Biar kelihatan lebih gembul Ini habisnya sedikit ya Tapi hasilnya seperti Buket yang habis mahal Atau banyak gitu ya Jadi seperti ini Biar gembul Agak gendutan Nah ini pulpennya Ini 7x 1.500 Terus Kertas kardonya 1.500 Kurang lebih Habisnya 13.000 Untuk pita Terus Gabus Itu aku pakai bekas ya Kalau kalian gak punya gabus Kalian bisa pakai kardus Kertas HVSnya itu juga Kertas bekas Nah seperti ini ya Oke Ini dia Hasil akhirnya Kita kasih pita Semoga kalian suka ya Caranya mudah banget Kalau kalian mau request Aku buat apa Silahkan komen di kolom komentar Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tekan tombol like Comment dan juga subscribe channel ini Bye bye Selamat hari guru Semoga bermanfaat Nah ini dia Hasil akhirnya Terima kasih Dadah Bersama Bye 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 Terima kasih telah menonton!